7 mahasiswa asal Kalimantan Selatan yang pulang dari karantina di Natuna tiba di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru Minggu Siang. Suasana haru bercampur bahagia mewarnai pertemuan para mahasiswa dan orang tua yang sempat cemas karena mewabahnya virus corona di Wuhan, China. Setibanya di ruang kedatangan Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru Minggu Siang, 7 mahasiswa Kalimantan Selatan yang pulang dari karantina di Natuna disambut sebagian orang tua mereka. Suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan mahasiswa yang sebelumnya dievakuasi dari Provinsi Hubei, China ini karena mewabahnya virus corona. Orang tua salah satu mahasiswa, Hajah Makiah, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena putranya Muhammad Tupi Madani dan mahasiswa lainnya bisa dipulangkan. Menurut Hajah Makiah, ia sempat mencemaskan kondisi anaknya. Mesti kala itu masih bisa berkomunikasi. Ketemu tadi sudah? Sudah, sudah. Sudah senang atau sedih? Senang, sedih ada juga. Sedihnya kenapa bu? Tidak. Tadak ketemunya sudah. Ya, kerempatnya mudah anak. Kalau kembali ke sana lagi. Bisa kembali ke sana. Tadi sempat ngobrol? Belum sempat. Terus, kapan rencana selamatannya bu? Rencana selamatannya kapan? Rencana selamatannya, kapan? Rencana selamatannya keluarga aja. Ya, dalam waktu dekat di bulan. Sementara itu putranya Muhammad Tupi Madani mengaku sempat tidak ingin pulang ke tanah air. Alasannya, ia bermukim di kota yang berjarak sekitar 90 km dari Wuhan dan masih aman dari virus corona. Namun, karena orang tuanya jemas, ia akhirnya mengutuskan pulang. Itu yang di Wuhan itu, waktu itu keadanya masih aman. Yang terkena itu masih sampai 2 orang. Jadi, pihak kampus pun waktu itu sudah melakukan langkah-langkah preventif. Seperti membelikan masker dan kami dilarang untuk peninggangan kampus. Jadi, pihak kampus pun sudah memperhatikan kami banget. Jadi, waktu itu saya masih merasa aman di sana. Tapi, karena keluarga sudah meminta saya pulang, gini. Dan sekarang sudah pulang di mana? Ya, senang banget. Sudah kumpul keluarga. Rencananya gimana? Rencananya sekarang kayaknya untuk kumpul keluarga dulu. Dan kami sudah ada di jadwakan untuk pulih online juga. Tujuh mahasiswa Kalimantan Selatan ini, enam orang berasal dari Kabupaten Tabalong yang kuliah di Cina dengan beasiswa. Sedangkan seorang lagi warga Banjarmasin. Dari Banjarbaru, Deni M. Yunus, AIN News melaporkan.